selamat menikmati A, I, U perhatikan dulu ketika huruf berharokat dibuka mulutnya pertengahan A kemudian ketika kasrah I, rahang bawah ditarik ke bawah I, kemudian ketika dommah dimonyongkan bibirnya atau bibirnya berbentuk bulatan U A, I, U maka begitu seterusnya ketika membaca atau mempraktekkan seluruh huruf-huruf hijaiyah kita lanjutkan ya A, ditekan Hamzah itu ditekan A, kemudian I, U kemudian A, A I, I, U U Ba, Bi, Bu A, B huruf Ba ketika sukun akan terjadi pantulan atau kol kol kolah atau kol kol kolah A, B I, B U, B A, B I, B I, B U, B kemudian T, 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 T jadi sedikit ada keluar nafas ya di huruf T T, 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 T jadi tidak T, T, T tapi T, T, T namun sedikit saja Hamzah kemudian lanjut nah ketika dia sukun hamzahnya atau nafasnya lebih terdengar jelas at it ut bandingkan dengan sebelumnya ta ti tu kemudian at it ut kemudian at ta it ti ut tu kemudian fa fi tu ujung lidahnya keluar sedikit fa fi tu as nah dilepas hurufnya as is with tentu ada nafasnya juga ya sama halnya dengan huruf ta namun ini suaranya berjalan kalau ta tidak berjalan as sa is si with tu lepaskan dulu baru bunyi fathahnya atau kasrahnya kemudian tomahnya ya as sa is si with tu ja ji ju aja ije uje nah huruf jim sama dengan huruf ba memiliki sifat kolah-kolah atau memantul aja iji ujju kemudian ha hi hu ya ha hi hu suara nyaring pedas ya keluar dari tengah tenggorokan kemudian ah ih uh ya terdengar ya ada nafasnya ada suaranya yang berjalan ah ih uh kemudian ah ha ih hi uh hu ho hi hu ho hi hu ya huruf tebal nih kemudian ah ah uh ah ih uh ketebalannya tetap kemudian dilepas kemudian ada nafasnya juga ya kemudian ah ho ih hi uh hu ah ho ih hi uh hu kita lanjutkan da di du da di du ade ide udde sama dengan huruf ba dan jim ya memantul ade ide udde kemudian adda iddi uddu ya adda iddi uddu kemudian za zi dhu ini makharatnya sama dengan huruf sa keluar lidahnya sedikit za zi zu az iz ud ya kemudian adza iddi uddu ya uddu kemudian uro nah ini tebal ya uro ketika fathah uro ketika kasrah ri tipis kemudian ketika dhammah tebal lagi uro uro ri uro al ir ur saya ulang kembali er ir ur er lo ir ri ur kemudian za zi zu ya za zi zu az iz uz azza iz zi uz ya azza iz zi uz zu jadi mirip huruf z ya kemudian sa si su ya as is us as sa is si us su sy 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 ya saya ulang kembali sy sy jadi tengah-tengah lidah sy 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 as as is us as sy is sy us su kemudian so si su so ya so sama dengan huruf sin makhluknya namun tebal ya so si su as is us us as is us us so is si us do di du saya ulang kembali do di du sisi lidah sebelah kiri atau kanan atau dua-duanya kita ambil sebelah kiri misalnya do di du huruf yang perlu latihan yang banyak atau perlu konsentrasi ketika mengucapkannya jangan sampai ujung lidah tapi sisi lidah ketemu dengan gerah matas bo bi du el il un el il un el bo il li un lu kemudian ko pi u ya po pi u jadi huruf-huruf yang tebal ya termasuk huruf bod huruf po huruf ho huruf gain itu termasuk huruf yang tebal eto ini pantulannya tebal eto ito uto eto ito uto eto ito uto lanjut vo vi vu vo vi vu sama dengan huruf zal makhretnya namun dia tebal ya kalau huruf vo itu tebal vo vi vu aw kalau huruf zal kan ez kalau ini aw iu u aw vo iu zi wuz a ai iu ya tengah-tengah tenggorokan a ai iu hati-hati a iu hati-hati ke hidung yang betul adalah a ai iu kemudian a iu u a a iu u u a a iu u 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 nah itu huruf tebal namun dia memiliki suara yang dilepas ya el il u kemudian el ro il li u fa fi fu ya ada nafasnya fa fi fu af if u u af fa if fi u fu af fa if fi u fu o ti u o ti u pangka lidah paling belakang e ko i ko u ko terjadi pantulan sama dengan huruf ko kemudian e ko i ti u ko k ki ku nah huruf kap lebih ke depan sedikit setelah huruf kop dan terjadi ada hamesnya ya ka ki ku sama dengan ta namun ketika berharakat lebih lemah dibanding ketika sukun kita mulai lagi ka ki ku ak nah lebih terasa ketika sukun ya sama hanya dengan huruf ta tadi ak ik uk ak ka ik ki uk ku lanjut la li lu ya la li lu al il ul jadi perhatikan huruf lam sama dengan huruf ro ya dari sisi suara pertengahan al il ul al il ul hati-hati terjadi pantulan al al la il li ul lu ma mi mu am im um jadi harus dirapatkan dulu bibirnya dan ada gunahnya atau suara yang keluar dari rongga hidung am kalau hidung kita ditutup tentu tidak keluar karena mim ini termasuk huruf gunah ya am im um am ma ketika bertasyid ada ditahan sampai tiga ketuk ya am ma im mi um mu hati-hati am im um hati-hati ya harus ditahan am ma im mi um mu kemudian na ni nu ya na ni nu an in un sama dengan huruf mim ya huruf yang keluar dari rongga hidung sebagian dari rongga hidung ya kemudian an na sama dengan huruf mim tadi in ni un nu jadi huruf gunah itu ada dua mim dan nun kemudian wa wi wu ya monyongkan bibirnya wa wi wu kemudian aw iw u kalau ini panjang karena domah ketemu dengan wau jadi mad asri atau matobi'i kalau ini aw iw u kemudian aw wa iwi u u u u lanjutkan ha hi hu ha hi hu ah ih uh lepaskan ya ah ih uh ah ih uh hu ya i yu ay i ui ya ay i ui saya ulang kembali ay ya i yi u yu baik masuk ke latihan dua makhraj dan sifat huruf dalam kata kalau sebelumnya kita latihan ya makhraj dan sifat huruf ya di per huruf kita sudah masuk sekarang ke perkata jadi perkata ya sehingga lebih apa namanya lebih intens lagi lebih teliti lagi ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah kita mulai dari huruf hamzah an'amta an'amta a'u'ayta a'u'ayta la tus'alunna nun bertasyrid kan gunnah la tus'alunna sinnya dilepas karena huruf sin termasuk huruf yang suaranya dilepas kemudian ada nafasnya la tus'alunna hati-hati ya disini tidak la tus'alunna tapi la tus'alunna yawma'idhin su'ilat su'ilat ta'tihim al-mash'amati nah disini ada lam ada sin ya kalau lam pertengahan kalau sin dilepas al-mash'amati jadi durasi huruf sin lebih lama dari huruf lam kalau lam kan pertengahan kalau sin dilepas ini ditahan kemudian lanjut watabba rabbi kabadin kabadin abasa ibiratun ibiratun al-abtar bismi bismi labbika al-baladi yukadhibuka ababila labbihim lanjut tabbat tabbat huruf tak ditekan kemudian ada hamisnya ya tabbat nasta'inu fahadis 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 as-thulufu as-thulufu fa-asalna roh tebal ya ketika dia sukun kemudian sebelumnya ada huruf berharakat fatah fa-asalna bu'atirat al-kawthara as-thmar bitamarihi muskulatun al-fajaratu sujirot taljufu na-ja'al lidhi hijirin lidhi hijirin sampai disini dulu latihan tahsin kita pada sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat barokallahu fikum jamin